Ada kopi gak tadi? Tadi kayaknya gak ada ya? Kayaknya gak ada nih, belum kopi kita hari ini. Kita di Nusantara, tempatnya kopi terbaik ya. Adu rasa kopi terbaik, pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur menggelar festival Kopi Nusantara. Dalam festival ini, pengusaha dan petani kopi Nusantara saling memaierkan berbagai jenis kopi. Cocok untuk Anda para penggemar kopi dan kita akan melihat liputannya berikut ini. Festival Kopi Nusantara digelar pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur di alun-alun Situbondo. Beradu mutu serta cita rasa khas kopi terbaik dari masing-masing daerah, festival ini merupakan pasar dengan sistem baru antara pembeli dan petani, di mana kedua belah pihak bisa langsung melakukan transaksi jual-beli. Petani dan pengusaha Kopi Nusantara turut serta dalam festival ini. Ada pentujuan digelarnya festival guna meningkatkan pendapatan petani kopi. Pemerintah Kabupaten Situbondo melaksanakan festival kopi dan tembakau adalah untuk bagaimana mempertemukan antara bayar dengan pengusaha yang ada di Kabupaten Situbondo. Harap bahwa investasi akan semakin tumbuh dan berkembang dengan baik di Kabupaten Situbondo ini karena pertumbuhan ekonomi Kabupaten Situbondo tumbuh sangat baik di angka 4,39 pada tahun 2022. Oleh karena itu, dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik ini, tentu ini akan menjadi daya tarik bagi investor. Melalui festival ini, Bupati Situbondo karena Suwandi ingin menjadikan petani kopi lebih maju dan sejahtera. Oleh karena itu, petani kopi diharapkan lebih menjaga mutu agar dapat bersaing dengan kopi dari daerah lain di Indonesia dan internasional. Dari Situbondo, Jawa Timo, Ruh Suyono Kasim, Metro TV Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang Inside 当 terseman terseman Jawa Timo, Ruh SuyonoS ini sudah terseman untuk menjaga.